Intro What's up great people? Hari ini gue mau share hal yang spesial banget karena Dreadhought 2 akan di rilis di Nintendo Switch Dreadhought 2 ini akan rilis di Nintendo Switch tanggal 18 Januari dan juga 24 Januari untuk versi launch editionnya Nah, apa tuh launch edition? Launch edition ini, ini dia ini dia launch edition jadi launch editionnya adalah versi fisikal yang juga isinya macem-macem jadi ada standee, ada ganduk light off lantikular lenses, juga macem-macem Nah, makanya hari ini sambil share hal spesial itu juga aku mau unboxing apa aja isi dari Dreadhought 2 launch edition ini langsung aja udah, isinya ada macem-macem pertama-tama kita pasti lihat dulu ada kartrigenya Nah, kartrigenya ini seperti biasa dan ini ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya lengkap dari versi Steam juga gitu, jadi nanti kita buka ini memang nggak ada apa-apanya tapi nanti kita coba mainin kita coba mainin di Nintendo Switch-nya tapi nggak cuma itu supaya keren dan bisa dipajang dilematik kamu nanti kita dikasih juga lentikular sleeve nah, kenapa lentikular? karena lentikular tuh sebutan tuh kologerna yang ini jadi kayak kalau dilihat tuh beda-beda gitu kan kelihatan nggak sih? nah, kayak gitu ini bisa dimasukin ke dalam si kotak ketua-nya itu bisa dipajang kayak gini atau nggak bisa pakai sama yang lainnya juga nah jadi kalian lihat keren nah, gitu terus juga kan nanti kamu bakal dapet standi-nya Linda nah, ini yang paling pedih dipajang nih standi-nya Linda ini dari akrilik dan juga nanti bisa dipajang di kamar kamu nah, ini dia klik 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 kayak gini bentuknya ada Linda ada kapak, dengan hp pose jagoan kita dan juga ada logot readout logot kita lippinnya sama logot publisher untuk switch kita ya soft source nah, cara pasangnya tinggal gini doang gampang gini nah, itu kayak gitu tinggal ditaruh di meja saya taruh di meja saya taruh di meja taruh di lemari di di game shelf-nya kamu gitu dan juga ada lagi anduk nah, ini bu anduknya itu halus banget setelah balik ya nah, ini di anduk survive the dread nah anduknya ini tuh bener-bener halus banget jadi sebenernya nggak cuma bisa buat ngelakirnya teringet tapi juga bisa buat ngelak ap kamu atau bahkan ini ada switch kita bisa buat ngelak layar gitu soalnya ini halus banget dan nanti bisa bekerja bersih-bersih juga gitu atau mau dipanjang bisa mau di kaitin jadi kayak kebiasaan jepang itu juga mungkin bisa-bisa aja kali ya gitu ini anduknya dan yang terakhir kita seperti biasa kita kasih yang namanya thank you card nah, thank you card ini tuh sebuah pesan nanti kamu bacanya kalau udah beli aja ya jadi ini pesan entah apa thankfulnya kita udah bisa rilis di Nintendo Switch dan juga kalau kamu beli ini adalah rasa terima kasih kita karena kamu udah beli game ini lagi ya mau kalau belum ya gitu dan juga ada tenta tangannya Linda disini nih gitu, lucu deh tenta tangannya Linda gitu nah ini dia semua Dreadout 2 edisi launch edition di Nintendo Switch selanjutnya mungkin kita langsung aja untuk masukin cartridge-nya ke Nintendo Switch-nya sebenernya ini gue tuh recording tuh sebelum rilis tapi karena kita udah punya 2 cartridge-nya kita bisa langsung cobain main di Nintendo Switch-nya gitu nah kita coba dulu ini yang punya buah kita masukin oh coba kembali lihat ya kita masukin cartridge-nya ke dalam Nintendo Switch kita nah sekarang pertanyaan besarnya nih bisa beli di mana nih bang nah Dreadout 2 launch edition ini bisa kamu beli di toko game favorit kamu di Indonesia atau di Asia Tenggara Asia kayaknya di Jepang juga ada gitu jadi kalau kamu masih di area Asia kamu bisa cari di toko game favorit kamu atau langganan kamu dan kalau misalnya kamu ada di Eropa atau di Amerika kamu bisa cari dan juga check out di playasia.com nah itu banyak nanti ringnya ada di bawah kita kasih oke ini udah ada udah di install shout out kan sebelahnya juga kerennya udah ada sebelahnya ya anyway gue udah coba beberapa sampai chapter 1 kita langsung lihat aja ini X1 nah kita udah sampai ke sekolah ini udah mulai kelihatan penguraman saya kayak gimana dan gue juga cukup kaget sebenernya karena game Unreal masuk ke Switch dan bisnis lancar ini oke gitu aja unboxing dan juga gameplay basic dari Network 2 di Nintendo Switch sekali lagi kalau kamu berminat dan juga harus punya Switch jadi kalau misalnya kamu nggak punya Switch juga nggak apa-apa sih langsung aja bisa dibeli karena isinya banyak banget adiahnya dan bisa dipajang di meja kamu meja di komputer meja di lemari game kamu gitu atau bahkan di ruang kamu silahkan gitu belinya di toko game pelanggatan kamu atau di Plain Asia segitu aja thank you for watching and survive the dread terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih